Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Gak pernah. Baru di baris krim ini yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasih hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan, belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik informasi tadi belum berani menerima bukti. Nah ini ya perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal dua alat bukti yang cukup. Dua alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Satu lagi begini. Klien saya belum diminta keterangan. Anak klien saya belum diminta keterangan. Super-super klien saya belum diminta keterangan. Inilah saksi yang mengetahui bahwa psikosasi adalah calon daripada yang dibersangkutan itu. Yang calon-calon presiden itu. Kemudian, perempuan tiga orang itu belum diminta keterangan satu pun. Alasannya, udah saya bujuk-bujuk om tapi gak mau. Bagaimana nih penyidik poli membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang, panggil! Bukan dibujuk! Nah, kemudian. 29 institusi kepala negara ini. Beli presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait komisi-komisi 6. Minta keterangan. Beli minta belum? Belum. Jadi atas dasar apa, saudara? Menjadikan saya tersangka. Atas dasar apa, dasar apa? Ini buktinya palit. Nah, kemudian mengenai bukti. Ini sudah dipaparkan di sini. Saya sudah dipaparkan alat buktinya. Tapi ketika diberikan alat buktinya, bolak-balik rapat. Bolak-balik rapat. Akhirnya, barusan dibilang. Untuk sementara, kami belum butuh. Sudara, butuh atau apa? Anda penyidik poli atau bukan? Saya bilang begitu. Penyidik poli atau bukan? Kalau penyidik poli terima bukti. Sudah ditulis di sini. Bisa nggak itu jadi obstruction of justice? Obstruction of justice, das. Karena di sini penyidik poli bukan lagi berdasarkan undang-undang, tetapi adalah berdasarkan keinginan kosasi. Bahkan malam ini, kosasi harus kita habisi. Minta kepada presiden, minta kepada menteri, Anda adalah presiden. Kosasi adalah wakil, apa namanya itu? Dirutasmen. Dirutasmen. Apa namanya repulsi mental? Akhlak. Apa namanya akhlak? Enggak, repulsi mental. Ya, akhlak. Rumah itu ya. Repulsi mental dari presiden. Ya. Akhlak daripada menteri BUMN. Dimana akhlaknya seperti ini? Dimana repulsi mentalnya? Kok penyidik ditakuti? Kok bisa penyidik ketakutan sama perang bukti? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, seberapa yang mencerna? Silahkan ditanyakan ke sana. Ke presiden dan kepada menteri-menterinya. Apakah si kosasi ini? Yang kira daripada negara ini? Anda-anda yang menjawab. Tapi dia tidak tahu saya sudah punya bukti. Saya kasih bukti ketakutan. Pak, berarti ini penyidik barisnya maksud bapak menyalahi prosedur? Menyalahi prosedur. Itu jawabannya. Belanggar undang-undang. Menerima alat bukti daripada tersangka yang sudah ditetapkan. Karena alat bukti itu kan tersangka itu berhak menghadirkan saksi. Saksi yang meringankan. Saksi itu kan alat bukti. Alat bukti yang lain juga yang bisa meringankan daripada tersangka itu harus diterima daripada penyidik. Tapi saya tadi bertanya. Apa alasannya penyidik tidak mau menerima alat bukti yang kami berikan? Penyidiknya tidak mau menjawab. Tidak ada hubungannya katanya. Di sini kan pacaran. Apakah pacaran itu cuma lihat-lihat? Dikatakan pacaran, aku sama cewek sana, pacaran hanya lihat-lihat. Pacaran itu kan berarti ada melakukan sesuatu hal yang dilarang. Itu dibuktikan dengan alat bukti yang kami berikan tetapi ditolak. Itulah yang membuktikan yang dibilang oleh klien kami. Memacari berbagai wanita. Tetapi muslim-muslim dia, ketemu katolik-katolik dia, ketemu kristian-kristian dia. Kalau nanti bukti itu tidak ada, berarti hoaks dong lagi nanti klien kami. Memacari seorang wanita. Pacaran-pacaran ini bagaimana? Kan tidak mungkin memang cari wanita hanya lirik-lirik. Berarti ada apa di situ kan? Satu lagi begini. Pertama, ini sudah dirima wukti-wuktinya. Setelah itu mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa dengan rapat atau dengan pipitannya. Jadi berubah pikiran? Iya. Loh. Di sini sudah kita tulis loh. Anda menerima? Sudah tanda tangan? Iya bang. Tapi katanya... Kami tidak butuh dulu sebentar. Nggak bisa? Kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Nggak pernah. Baru di baris krim ini yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak. Eh tersangka. Tersangka itu kan punya hak. Contohnya yang meringankan dia. Supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilang kemarin itu bukan hok. Dikasih lah itu alat bukti tadi. Bukti tadi. Bukti. Yang merupakan... Ada berapa pertanyaan yang dia dipenuhi. Jadi dia bilang begini. Aku jadi pusing bang katanya. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti hentikan saya bilang. Ya habisnya bang bilang harus sampai ke pengadilan. Gimana? Ya buktikan. Kalau berani memanggil saya sampai ke pengadilan. Bukan berarti mereka yang saya bukti. Kurang asam benar saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja kita. Maka sekarang malam ini pergi ke Taspen. Tidak boleh lagi tuh di Taspen itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensiunan pegawai negeri itu? Bagaimana seorang apa namanya itu? Antonis Kosasi bisa berpekan turis itu. Sedangkan pegawai negeri gak boleh kawin-kawin. Hanya boleh sekali. Menugami. 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 Sementara dia mengelola uang pensiunnya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya. Ada gak buktinya nih bang? Bahwa dia memeras. Nih. Periksa klien saya nih. Mana dia. Mana? Periksa klien saya nih. Di handphone-nya ada banyak. Ini. Banyak post note saya bilang gitu. Begitu didengar langsung putus asa dia. Bahwa klien saya ini. Post note-nya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti itulah. Ada lagi? Ya tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. 16 pertanyaan. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami siapkan tadi. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima. Kami tinggal di meja. Anda sudah disini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan disini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang tiga orang itu. Saya Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.